Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sesutera bagi kita semua Jumpa dengan saya Saiful Rido Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum MKU-MKDK Dan Inovasi Pembelajaran LP3 Universitas Negeri Semarang Syukur Alhamdulillah Mari kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa Selamat datang di kampus Yang berwawasan konservasi Reputasi internasional ini Semoga melalui kampus ini Anda dapat mencapai cita-cita Anda Kali ini Saya akan menyampaikan materi Tentang General Education Apa Bagaimana Dan Mengapa General Education itu Apakah UNES menerapkan General Education Di Dalam Pendidikannya Para misalnya yang berbahagia General Education Telah lama dikenal secara luas Di dunia sebagai Sebuah pendekatan Dalam pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi Pada awal kemunculannya Pada awal kemunculannya General Education Merupakan reaksi terhadap Kecenderungan masyarakat modern Yang terlalu Mendewakan produk Teknologi Dan mengabaikan Nilai-nilai kemanusiaan Dalam hal ini Memang diakui Bahwa pendidikan modern Telah menghasilkan Para saintis dan teknokrat Yang handal Tetapi Sayangnya Tidak melahirkan Lulusan Yang memiliki Integritas Kepribadian yang mata Kemudian Dalam perkembangannya General Education Juga merupakan reaksi Dari banyak kurikulum Dan struktur kurikulum Pendidikan tinggi Yang disediakan oleh Perkuruan tinggi Tidak sepenuhnya Terkait dengan Kebutuhan pasar Atau market sinyal Sehingga Kebutuhan dunia kerja Kurang dapat dipenuhi Tentu saja Dalam beberapa aspek Sejarah kemunculan General Education Telah dimulai Sejak lama Paling tidak Dapat ditelusur Dari artikel Dalam jurnal Karya Philip Phoenix Realms of Meaning A philosophy of The Curriculum for General Education Dalam hal ini Phoenix memberi Definisi pada General Education Sebagai proses Memunculkan Makna penting 6 kategori makna Atau meaning Dalam pengetahuan Yang masuk Dalam pikiran manusia Dapat diproses Dan tiap pribadi Akan mampu Memunculkan Pengalaman Yang memiliki Makna penting Sehingga Dapat menjadi Latar belakang Akademik Yang kaya Secara Terorganisir Nah Pada era belakangan ini Pada tahun 2019 Muncul Buku Yang berjudul Global Perspectives Based on Work Based Learning Inisiatives Karya John Talbot Pada Bob 20 Muncul Kembali Terminologi General Education Dimana Titik beratnya Adalah Bagaimanakah Pendidikan tinggi Yang kurikulumnya Dikembangkan Dengan General Education Mampu Ini Talbot Mengambil contoh Kasus Kegiatan Magang Ternyata Mampu Mendekatkan Perburuan tinggi Dengan dunia kerja Tidak heran Jika kemudian Saat ini Dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Materi kurikulum Yang sudah Anda terima Sebelumnya Dapat dilaksanakan Dengan ketentuan Yang dapat Makin mendekatkan Lulusan Dengan dunia kerja Untuk lebih mengenal General Education Akan saya kenalkan Tiga terminologi Yang juga Dikenal Secara luas Pertama Liberal Arts Education Atau disingkat Liberal Education Saja Kemudian yang kedua Liberal Arts and Sciences Dan yang ketiga Adalah General Education Liberal Education Merupakan filosofi pendidikan Yang menyediakan pendidikan umum Atau General Education Yang luas Menumbuhkan intelektual Ketangkasan Dan menumbuhkan Tahun jawab Etis dan moral Sedangkan Liberal Arts and Sciences Ini merupakan Disiplin ilmu Tertentu Yang secara Tradisional Terkait dengan pendidikan Liberal Atau Liberal Education Ilmu Ilmu ini Banyak dipelajari Di berbagai pergeruan tinggi Kebetulan UNES Tidak memiliki Program studi Yang secara khusus Mengkaji Disiplin ilmu ini Sedangkan General Education Dimaknai Sebagai bagian Dari kurikulum Yang memberi ruang Semua mahasiswa Untuk saling berbagi Menyediakan Studi luas Dan membentuk dasar Untuk membangkan Kapasitas intelektual Dan keluarga negaraannya Ia berkembang Dan relevan Tentu saja Dengan Filosofi Liberal Education Meskipun demikian Tidak bermaksud Mengajarkan Ajaran ideologi Liberal Kedalam Kampus-kampus Pek Untuk Menyelam Lebih dalam Tentang General Education Terus ikuti Penjelasan Berikut Pada perguruan tinggi Yang mengembangkan General Education Ilmu-ilmu Seperti Filsafat Dan sejarah Sastra Dan seni Bahasa Asing Kemudian Ilmu Sosial Dan ilmu Sains Itu tetap Dipelajari Tetapi Tidak sebagai Sebuah mata kuliah Yang berdiri Sendiri-sendiri Dengan Berbagai macam Sekatnya Melainkan Dipelajari Secara Integratif Sehingga Tuntutan Kompetensi Lulusan Dapat Terpenuhi Sebagai sebuah Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum General Education Dimaksudkan Untuk Menghilangkan Sekat-sekat Antar ilmu Dan berusaha Untuk secara Integratif Terkoneksi Menjadi Satu Kesatuan Membentuk Profil lulusan Yang paripurna Pentingnya General Education Dapat saya Gambarkan Sebagai berikut Anda dan dua teman Anda Bersahabat Saat di SMA Setelah lulus Masing-masing Melanjutkan ke program Studi yang berbeda 15 tahun kemudian Anda dikenal Sebagai seorang Biolog Dengan sebudang Penuhan Di kampus Seorang teman Anda Menjadi Ekonom Yang sukses Di kampus Dan bisnisnya Dan teman Anda Yang ketiga Menjadi Seorang ustad Yang kondang Nah Suatu saat Anda Bertiga Reuni Bertemu Dalam satu Minja makan Anda Bercerita banyak Dan saling Mengunggulkan Ilmu Anda Masing-masing Kira-kira Apakah akan terjadi Komunikasi Dan canda tawa Yang hangat Sebagaimana Anda Dahulu Sebagai seorang Sahabat yang Tidak terpisahkan Saya yakin Tidak Masing-masing Anda Sesungguhnya Hanya bercerita Pada diri sendiri Anda tidak paham Bahkan mungkin Tidak suka Dengan cerita Dua teman Anda Begitu pun Sebaliknya Nah Kepakaran Anda Sebagai seorang Biolog Teman Anda Ahli dalam Ekonomi Dan Teman Anda Yang lain Ahli dalam Ilmu agama Tentu sangat penting Tetapi Tidak untuk Mendekatkan Anda Bertiga Saat ini Jadi Menjadi Pribadi Sebagai Manusia Harus Anda Kembali Kesana Harus Menjadi Pribadi Yang bukan Terspesialisasi Anda Harus Menjadi Warga Negara Biasa Anda Bukan Sebagai Anggota Masyarakat Yang Perlu Diistimewakan Sehingga Anda Akan Mampu Juga Menjadi Anggota Kelompok Dan Anggota Keluarga Yang Baik Gambaran Yang Kedua Seorang Dosen Memberi Tugas Pada Pembelajaran Pendidikan Konservasi Demikian Para Mahasiswa Buatlah Usulan Cara Mengatasi Suatu Bencana Misalnya Bencana Karena Pandemi COVID-19 Untuk Merespon Persoalan Tersebut Tidaklah Cukup Didekati Dengan Satu Disiplin Ilmu Mahasiswa Akan Lebih Sempurna Jika Mengusulkan Penyelesaian Masalah Dari Berbagai Sudut Ilmu Ekonomi Ilmu Kesehatan Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Agama Bahkan Bukan Tidak Mungkin Dengan Pendekatan Biologis Dari Cerita Di Atas Kita Sadar Betapa Pentingnya Membangun Kurukulung Pendidikan Yang Mampu Menghasilkan Sainis Atau Teknokrat Dan Sekaligus Menghasilkan Dulusan Yang Tetap Memiliki Kepribadian Yang Utuh Sebagai Manusia Sebagai Warga Negara Dan Masyarakat Terlebih Anggota Keluarga Yang Baik Lalu Bagaimanakah Dengan Pendidikan Tinggi Kita Apakah Kurukulum Dikembangkan Agar Rulusan Menjadi Manusia Seutuhnya Mau Dibawa Kemana Kurukulum Pendidikan Tinggi Kita Para Mahasiswa Ada Dua Kata Kunci Penting Tentang Kurukulum Dan Pembelajaran Di Berkuluan Tinggi Di Masa Yang Akan Datang Yang Makin Terdisrupsi Bukan Hanya Oleh Teknologi Informasi Tetapi Oleh Hal-Hal Lain Yang Datang Tidak Terduga Pertama Kurukulum Pendidikan Tinggi Harus Mampu Melayani Secara Personal Kebutuhan Mahasiswa Mahasiswa Adalah Pribadi Yang Memiliki Karakteristik Tersendiri Bahkan Tiap Pribadi Bersifat Unik Yang Kedua Pendidikan Tinggi Harus Mampu Mendekatkan Lulusannya Dengan Dunia Kerjanya Dan Oleh Karena Itu Diputuhkan Pembelajaran Yang Merelasikan Antara Berbagai Bahan Kajian Dengan Kebutuhan Lapangan Kerja Oleh Karena Itu Bahan Kajian Yang Disediakan Perguruan Tinggi Harus Mencakuti Hal-Hal Berikut Yaitu Berbagai Literasi Baru Seperti Literasi Data Literasi Manusia Literasi Digital Dan Sebagainya Yang Kedua Terkait Dengan Pembaruan Keterampilan Dan Pengetahuan Dan Yang Ketiga General Education Kita Makin Fokuskan Pada Tema General Education Mengapa General Education Cerita Tiga Sahabat Di Atas Makin Seru Lagi Jika Dibunggui Keterangan Latar Belakang Ilmu Biologi Anda Yang Diperoleh Dari Kampus Liberal Teman Teman Anda Memperoleh Ilmu Ekonomi Dari Kampus Negara Komunis Dan Satu Ustad Mendalami Ilmu Agama Dari Negara Yang Berfaham Radikal Ya Sebagai Sebuah Pendekatan Yang Dirancang Agar Lulusan Memiliki Pengetahuan Keterampilan Kompetensi Dan Literasi Dasar Yang Umumnya Harus Dimiliki Oleh Seseorang Maka Sudah Semestinya Dapat Diandalkan General Education Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Siap Melanjutkan Kejenjang Pendidikan Berikutnya Kapanpun Dan Dimanapun Bahkan Sepanjang Hayatnya Nah Kiranya Saudara Mahasiswa Sudah Semakin Jelas Tentang General Education Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam Pembelajaran Yang Mendekankan Keterkaitan Antar Cabang Ilmu Dalam Rangka Membangun Basis Yang Lebih Luas Dalam Keimuan Dengan Saling Berdialog Antara Mahasiswa Dari Berbagai Macam Disiplin Ilmu Kita Juga Semakin Tahu Pentingnya General Education Salah Satunya Dan Patut Diperhatikan Adalah Perannya Di dalam Penanggulangan Radikalisme Atau Terorisme Apakah Memungkinkan Ya Kementerian Pendidikan RI Mengharuskan Adanya Mata Kuliah Umum Yang Wajib Ada Pada Kurikulum Semua Program Studi Diploma Dan Sarjana Yaitu Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarga Negaraan Pendidikan Agama Dan Bahasa Indonesia Bahan Kajian Mata Kuliah Tersebut Bersifat Ideologis Sehingga Sangat penting Untuk Menanamkan Cinta Tanah Air Cinta Terhadap Bangsa Dan Bahasa Persatuan Serta Toleransi Sebagai Umat Beragama Dalam hal Ini Mata Kuliah Yang Bersifat Ideologis Dapat Direvitalisasi Para Mahasiswa Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajarannya General Education Tentu Saja Tidak Satu Satunya Saat Ini Di Era Industri 4.0 Dan Kemanusiaan 5.0 Muncul Pendekatan Yang Kemudian Secara Luas Juga Dibuti Oleh Perguruan Tinggi Di Dunia Yaitu STEM Science Technology Engineering And Math Education Rasanya Jika Dilihat Sekintas Sepertinya Sama Saja Pendekatan Baru Tersebut Berusaha Mengaitkan Dan Tidak Misalkan Antar Bidang Pengetahuan Oleh Karena Itu Mendikotomikan Keduanya Tidak Lapas Melihat STEM Adalah Salah Mereka Adalah Dua Bentuk Pendidikan Penting Yang Saling Melengkapi Keduanya Memungkinkan Untuk Disandingkan Agar Terjadi Pertukaan Sumber Daya Program Akademik Dan Ide-ide Inovatif Bersama Lalu Apakah UNES Menyelerakan General Education Dalam Pengembangan Kurikulum Setiap Prodi Di UNES Tetap Mengacu Ketentuan Yang Berlaku Dari Kementerian Kurikulum Dikembangkan Dengan Mengacu Pada Kerangkah Kualifikasi Nasional Atau KKNI Standar Pendidikan Nasional Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Terbaru Kebutuhan Belajar Era Industri 4.0 Visi Dan Misi Universitas Dan Yang Terbaru 8 Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sebagai Universitas Besar UNES Memiliki Visi Sebagai Universitas Yang Berwawasan Konservasi Dan Berikutasi Internasional Ada 8 Nilai Konservasi Yang Melengkapi Dan Menjadi Penciri Kurikulum UNES Dibandingkan Dengan Kurikulum Perguruan Tinggi Lain Nilai Dan Karakter Tersebut Tentu Dimaksudkan Agar Lulusan UNES Menjadi Lulusan Yang Paripurna Bukan Hanya Menjadi Saintis Dan Teknokrat Saja Kedelapan Kedelapan Karakter Tersebut Inspiratif Humanis Peduli Inovatif Kreatif Sportif Jujur Dan Adil Kedelapan Nilai Karakter Tersebut Diinkubasikan Dalam Setiap Mata Kuliah Tidak Terkecuali Mata Kuliah Yang Bersifat Ideologis Sebagaimana Telah Saya Jelaskan Di Atas Ya Dalam hal ini Kurikulum UNES Memiliki Standar Kompetensi Lulusan Yang Dinyatakan Dalam Capaian Pembelajaran Dikembangkan Pada Semua Aspek Afektif Kognitif Dan Keterampilan Kemudian Kurikulum UNES Memberi Kemerdekaan Mahasiswa Untuk Mengembangkan Bidang Yang Diminatinya Dengan Hard Skill Dan Soft Skill Dan Yang Ketiga Kurikulum UNES Dikembangkan Dengan Mendekatkan Antara Kebutuhan Belajar Mahasiswa Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Inilah Mata Kuliah-Mata Kuliah Yang Bersifat Umum Bagi Mahasiswa Program Diploma Dan Sarjana Khusus Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Juga Diberikan Mata Kuliah Umum Berupa Mata Kuliah Dasar Kepelidikan Dalam Satu Rombongan Belajar Bisa Saja Terdiri Atas Berbagai Program Studi Sehingga Peristiwa Pembelajaran Seperti Saya Contohkan Di Pendidikan Konservasi Di Atas Bisa Terjadi Itulah Salah Satu Bentuk Dan Maksud General Education General Education Dengan Pengembangan Mata Kuliah Umum Yang Bersifat Ideologis Tidak Dijumpai Pada Prodi Magister Dan Doktor Tetapi Prinsip Penerapan General Education Tetap Diterapkan Pada Mata Kuliah Tesis Dan Disertasi Lalu Bagaimana Dengan Mata Kuliah Yang Lain Sudah Saya Jelaskan Bahwa Kurikulum Prodi Di UNES Dikembangkan Dengan Mengintegrasikan Berbagai Macam Hal Pendekatan Pengembangan General Education Tetap Digunakan Namun Untuk Memenuhi Tuntutan Pembelajaran Era Industri 4.0 Maka Integrasi Dan Kolaborasi General Education Dan STEM Itu Nanti Akan Dapat Saudara Rasakan Dan Masiswa Sekali lagi Saya Sampaikan Selamat Kepada Anda Semua Dan Jangan Lupa Kerjakan Tes Yang Menyertai Materi Ini Sekian Terima Kasih Dan Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Dan Sampai Sampai Se donated to